Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawar anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan kembali mengenai cara memilih formasi yang benar untuk seleksi P3K Kemenang tahun 2024 oke kawan-kawan atau bapak ibu dimanapun kalian berada kami selalu berdoa dan sama-sama mendoakan mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat dan tetap semangat dilakukan aktivitas kehidupan sehari-hari Alhamdulillah ini kawan-kawan atau bapak ibu untuk alamat pdm.nsn.kemenang.god.id sekarang sudah bisa diakses atau sudah bisa login menggunakan username dan password yang telah kita buat sebelumnya silahkan nanti akses alamat pdm.nsn.kemenang.id silahkan login menggunakan nick dan password yang dibuat sebelumnya jika lupa password coba gunakan terlebih dahulu password standar nick dan nomor kakak sekali lagi jika lupa password coba digunakan terlebih dahulu password standarnya biasanya nick dan nomor kakak oke tetap kait masalah login pdm silahkan nanti login saja ke pdmnya masing-masing jika berhasil login tinggal klik generate tunggu dalam beberapa saat atau beberapa waktu kemudian untuk proses cetak informasi jabatannya jadi kawan-kawan bapak ibu setelah jenis langat tadi tunggu dalam beberapa saat atau beberapa waktu kemudian sampai muncul nanti cetak atau download bukti informasinya tergantung nanti lama atau cepatnya tergantung sistem intinya ditunggu saja sampai dengan muncul download atau cetak bukti informasi jabatannya untuk buktinya jika berhasil di cetak seperti ini ini buktinya kawan-kawan bapak ibu memuat kualifikasi pendidikan jabatan informasi unit penempatan dan daftar pada tahap 1 jadi nantinya untuk pemilihan informasi dan seterusnya harus berdasarkan data bukti informasi yang ada di pdm ini jadi apa yang yang terkena di pdm ini ini yang kita masukkan ke akun SSCISN waktu memilih informasi coba kita langsung saja kita praktikan ke akun SSCISN nya untuk pemilihan informasi disini kami sudah langsung lejin ke akun SSCISN kami langsung saja ke bagian informasi tidak kami ulang mulai awal jadi setelah dipilih informasinya P3K teknis instansi menterian agama pilih informasi khusus setelah itu ke bawah kita tinggal menentukan jabatan pendidikan lokasi informasi yang tiga ini kawan-kawan atau bapak ibu jika kita lihat petunjuk yang ada harus sesuai dengan bukti yang tertera pada pdm disini kualifikasi pendidikannya bisa dilihat disini jabatan informasinya dan unit penempatannya harus sama dengan pdm silahkan nanti disuaikan tangan kawan-kawan bapak ibu disini pendidikan kami SOTA sederhana sesuai dengan pdm jabatan pengantin pengantin lokasi informasi untuk mudahnya silahkan nanti diketikan saja nama madengasahnya atau nama unit kerjanya misal pakai filter sebagian bisa juga karena sifatnya auto-complete intinya dimasukkan saja kata kuncinya bisa nama madengasahnya atau nama unit kerjanya tadi hingga dipilih jika sudah ketemu unit kerjanya pastikan jangan sampai salah pilih untuk lokasi formasinya sesuai dengan yang tertera atau terdata pada pdm yang kita cetak tadi oke kawan-kawan bapak ibu untuk selanjutnya tinggal lanjutkan saja isiannya jadi poinnya tadi yang perlu digangis bawahi yang tiga ini pendidikan jabatan dan lokasi formasi harus sesuai dengan yang tertera pada pdm disini kira-kira itu kesimpulannya jadi sekali lagi kami ulangi ini secara umum yang sering kami ulang-ulang penyampaiannya saat kami membuatkan atau menyampaikan video terkait dengan seleksi ketiga kemenak secara umum nantinya jangan tergesa-gesa melakukan risoma sangat letih baca dengan selektif tenang dan cermati petunjuk yang ada baik secara tertulis ataupun petunjuk langsung live jika ada nantinya dan juga tambahan jangan lupa kondinasikan konsultasikan dengan kemenak kabupaten kota atau kanwil pada wilayahnya masing-masing supaya harapan kita tentunya jangan sampai gagal atau tidak lolos dalam seleksi administrasi karena sungguh sayang sangat sayang jika gara-gara kesalahan kita sendiri atau gara-gara kesalahan yang kecil mengakibatkan kita gagal dalam seleksi administrasi di tahun ini kira-kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian kami terkait masalah seleksi 3K kemenak terdapat kesalahan terkurangan baik video sebelum-sebelumnya atau yang saat ini akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufiq 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 Taufiq